Halo guys kembali lagi bersama gua Kucing Oren nah di video kali ini gue bakal bagi tutorial ataupun filter editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom yang bertemakan Glowly guys ya nah buat kalian yang belum punya aplikasi Lightroom nya kalian bisa langsung saja download di Google PSOR HP kalian dengan ketik kata kunci Lightroom ya guys ya Nah jika sudah di download dan sudah dibuka aplikasinya kalian siapin langsung saja fotonya ya guys ya jika sudah ada fotonya kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke ini seperti ini guys untuk tampilan di menu aplikasi Lightroom nya jika kalian sudah ada fotonya kalian langsung tap foto yang akan kalian edit ya guys ya Nah di sini gue tab Nah seperti ini guys ya kira-kira untuk menu-menunya nah kalian langsung saja pilih menu bergamarkan matahari ataupun kita akan atur pencahayaannya terlebih dahulu langsung saja kalian tambahkan 10 nah untuk kontras kalian bisa turunkan di angka minus 18 agar menimbulkan kesan epek berdebu ya guys ya lanjut ke High Glank nya kalian bisa turunkan agak banyak di angka minus 58an ya guys ya kalau misalnya beda satu enggak papa gitu agar meredupkan cahayanya gitu lanjut ke bayangannya kalian bisa tambahkan di angka 16 nah untuk corona putih kalian bisa turunkan full agar tidak terlalu silau ya guys ya lanjut ke hitamnya kalian bisa naikkan di angka 24 sedikit catatan kalian jangan terlalu berpatokan karena setiap foto itu pencahayaan berbeda-beda ya guys ya Oke jika sudah lanjut kita ke menu kurpa Nah untuk pengaturan kurpa warna putih disini lumayan simpel juga ya guys ya gue mungkin kita kasih 3 titik aja ya guys dulu Nah kalian bisa lihat ataupun kalian mungkin bisa menyesuaikan juga kalau misalnya nanti di foto kalian tuh hasilnya kurang maksimal karena biasanya gue kalau misalnya ngedit lagi juga agak nggak percise gitu ya guys ya seperti sebelumnya Nah mungkin seperti ini kurang lebih untuk pengaturan kurpanya Nah jika sudah kalian bisa kita tap selesai dan kita lanjut ke menu color nya nah disini kalian bisa tambahkan 4 untuk temperatur agar memberikan kesan efek warna orange selanjut ke corak kalian tambahkan 6 nah untuk pbrace nya kalian bisa naikkan agak banyak di angka 34 agar si warna foto kalian itu terlihat lebih muncul ya Nah untuk kejenuhan kalian bisa tambahkan di angka minus 10 aja seperti ini tuh pengaturannya nah jika sudah lanjut ke menu campuran yang ada di atas ya kalian bisa tap nah disini untuk warna warna merah kalian langsung saja tambahkan kejenuhan di angka 26 lalu untuk lumines kalian bisa turunkan di angka minus 14 seperti ini tuh pengaturan di warna merah nah jika sudah lanjut ke warna orangnya nah disini kalian bisa turunkan di angka minus 20 untuk kejenuhan lalu lumines di angka mungkin 14 aja ya guys ya dan buat kalian kalau misalnya kulitnya terlihat lebih gelap kalian bisa naikkan luminesnya agak banyak lanjut ke warna kuning nah disini kalian bisa tambahkan 10 untuk corona lalu kejenuhan di angka 20 aja ya guys ya Nah mungkin seperti ini tuh pengaturan di warna kuning lanjut kita ke warna hijaunya ataupun pengaturan warna daun ya guys ya Nah disini kita langsung saja mungkin naikkan kejenuhannya di angka 72 mungkin ya guys ya nggak 23 kurang gitu ya guys ya Nah disini kita naikkan di angka 72 ataupun 73 seperti ini Nah jika sudah kita lanjut ke warna kuanya ya guys ya Nah untuk warna aqua langsung saja kita naikkan ya guys ya untuk corona nya kurang lebih di angka 18 dan untuk kejenuhan kalian mungkin bisa naikkan di angka 78 ya guys ya Nah seperti ini itu pengaturannya Nah jika sudah kita lanjut ke warna birunya nah disini untuk pengaturan warna langit mungkin kita turunkan pul dulu ya guys untuk kejenuhannya dan atau mungkin kita langsung saja ke warna ungu kita turunkan pul juga nah mungkin seperti ini nanti kalau misalnya kurang maksimal kita akan atur kembali guys ya namun kini kasuda seperti ini kita turunkan juga untuk warna ungu mungkin pulis ya untuk kejenuhannya aja dan warna pink juga sama nah jika sudah kita klik selesai dan kita akan lanjut ke menu selanjutnya di menu efeknya Nah disini kalian bisa langsung saja tambahkan 6 untuk tekstur lalu untuk kejenihan kita turunkan di angka minus 40 agar menimbulkan efek gelau gitu ya guys ya Nah seperti ini dan efek kabut 2 aja Nah disini karena warna birunya mungkin mungkin enggak kayak gini kesini kita akan atur kembali mungkin kita ke Splatoon terlebih dahulu ataupun di menu aplikasi yang sekarang tuh namanya color grading is ya Nah mungkin seperti ini untuk pengaturan itu highlink itu 17 dan isnya tuh dua ya kesian lanjut kita ke menu color lagi kita ke menu warna birunya kita naikkan di kejenuhannya ya guys ya agar si warna langitnya terlihat lebih biru nah sehingga seperti ini kita lanjut ke menu terakhir ya di menu segitiga nah disini kalian bisa tambahkan mungkin di angka 8 aja dan untuk pengurangan noise kita naikkan di angka mungkin 30 aja ya agar terkesan lebih halus gitu terlihat lebih smooth itu untuk pengaturannya dan untuk pengurangan noise juga sama Oke mungkin seperti ini tuh pengaturannya dan ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter kali ini nah buat kalian yang masih ngedit langsung saja download link preset ada di deskripsi sayangnya dng ya guys ya Nah buat kalian mungkin jika suka langsung saja like komen dan share dan jangan lupa di subscribe ya Oke see you the next video and bye bye